Terima kasih. Dan saya makin lama kok tambah sukar gitu ya. Boleh gak jangan termakan dengan kata-kata semuanya itu saudaraku? Karena kadangkala seringkali ya saudara apa yang terlihat berat tidak sungguh-sungguh berat. Saya ulang ya. Apa yang terasa berat belum tentu sungguh-sungguh berat. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di dalam masa berat ada berkat. Sekalipun di dalam masa berat ada berkat. Karena kadang ya saudara kita itu seringkali tertipu dengan lima panca indera kita. Kita tertipu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itu manusia. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ribuan tahun yang lalu saudaraku, bangsa Israel itu menghadapi satu musuh yang sangat berat. Begitu beratnya musuh ini sampai dari ketentaraan saudara jajaran paling bawah sampai paling atasnya aja ketakutan. Dari prajurit biasa sampai jenderalnya, sampai rajanya aja mereka ketakutan. Siapa namanya? Ada yang masih ingat? Kau lihat. Kau lihat satu orang musuh yang terasa sangat berat, saudaraku. Terlihat sangat berat. Tapi coba renungkan tuh. Kau lihat yang dikatakan begitu berat. Dikalahkan oleh seorang anak muda. Tidak pakai senjata lagi. Dikalahkannya bukan dengan pedang. Bahkan bukan dengan tombak. Musuh yang dianggap sangat berat itu, bu. Dikalahkan seorang anak muda biasa yang sama sekali bukan dari jajaran ketentaraan, saudaraku. Dengan batu kali dan ketapel. Bolehkah sekali lagi saya mengatakan apa yang terasa berat? Belum tentu sungguh-sungguh berat. Apa yang kelihatan berat? Belum tentu. Sungguh-sungguh berat. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Bahkan toh kalau dikatakan masa yang berat, tetap ada berkat di masa berat. Oh aminnya boleh yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan yang sama yang sudah mengalahkan the giant. Dia masih sama kok, saudaraku. He is the same God that will defeat your giants. Kalau saudara mau merenungkan ya, seberat-beratnya semua. Boleh single kiri kanan katakan kamu hebat. Kita sudah survive masa pandemi. Yang mengerti katakan amin. Seberat-beratnya loh saudaraku, engkau melalui masa kerusuan 98. Wow. Yang kita perlu belajar saudara, jangan fokus pada apa yang tidak pasti. Fokus aja pada apa yang pasti. Itu yang kita belajar minggu lalu. Karena kalau saudara mau fokus pada yang tidak pasti, minggu lalu saya karena kotbahnya di Soho ya. Tidak apa-apa ya, saya tarik kemarin ya, saya bawa ke sini sedikit ya saudara. Menurut saudara hal-hal apa saja yang tidak pasti. Lihat kiri kanan saudaraku, depan belakang. Manusia itu tidak pasti saudara. Kalau orang Jawa saya tidak tahu berapa banyak di sini yang orang Jawa ya. Kalau orang Jawa bilang itu esok delai sore tempe. Ini yang orang Jawa tahu saudaraku. Pagi, kedelai, sore sudah jadi tempe. Di zaman Yesus kita mengerti saudaraku. Orang yang sama yang berkata hosana bagi anak domba. Keesokan harinya orang yang sama yang mengatakan salibkan dia. Jangan bersandar pada apa yang tidak menentu. Firman Tuhan kemarin mengajarkan ya, satu apa itu ayatnya, satu korintus ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang tidak menentu. Seperti kekayaan. Kekayaan tidak bisa saudara pegang. Bahkan ketika saudara berkata kepada saya, pastor kekayaan sampai triliunan. Kita kemarin saya ceritakan saudara di Soho, satu juragan kripto. Kekayaannya mencapai 247 triliun. Besar apa? Besar. Besar. Dalam waktu begitu saja sekejap saudaraku kekayaannya habis, dia harus jadi tahanan rumah. Tidak menentu, enggak bisa dipegang. Apalagi hal yang tidak menentu. Berapa banyak yang sepakat situasi keadaan di sekeliling saudara tidak menentu. What's your point pastor? Jangan dipegang yuk yang tidak menentu. Jangan dijadikan sandaran. Karena kalau saudara menjadikan sesuatu yang tidak pasti, sandaran. Kalau jatuh ya jangan kecewa gitu aja kan saudara. Sudah tahu kok, kan tidak pasti. Enggak bisa dipegang kan. Tapi berapa banyak dari saudara yang juga tahu, minggu lalu kita belajar. Kita punya Tuhan yang pasti. Yang sudah terbukti. Tuhan kita pasti. Firmannya pasti. Perjanjiannya pasti. Bersandar pada yang pasti. Dan yang namanya saudaraku Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Mau situasi keadaannya seperti apa. Justru saudara. Di masa kelaparan isak lu. Di masa kelaparan yang begitu berat. Alkitab itu mencatatnya. Isak menjadi kaya. Kian lama kian. Kaya menjadi sangat kaya. Terjadinya di masa yang baik kah? No. Poinnya apa pastor? Mau masa baik, mau masa yang tidak baik. Tuhanmu pasti. Dia bisa mengerjakan keajaiban bahkan di masa sukar sekalipun. Pegang Tuhan yang pasti. Bukan hanya isak saudara. Masih ingat gak kisahnya Yusuf? Melalui tujuh tahun kelaparan. Tuhan justru angkat Yusuf tinggi. Malah jadi perdana menteri. Masih ingat gak baru saja kita belajar kisahnya Daud? Menghadapi lawan yang begitu berat. Seperti Goliat. Justru disitulah menjadi jalan Daud menjadi raja kok. Yang mengerti katakan amin. Faktanya ya saudara. Waktu ke waktu, waktu ke waktu. Di masa berat sekalipun. Tuhanmu pasti. Dia masih mengerjakan keajaiban. Sampai detik hari ini. Pertanyaannya kita mau lihat nih. Apa sih yang terjadi dalam kehidupan isak? Kita lihat ya saudaraku. Keluaran pasalnya yang ke-26. Apa sih yang dilalui isak? Ayatnya yang pertama. Ayat ini ngomong kayak gini. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Timbul kelaparan saudaraku. Dan ayat ini ngomongnya gini. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu isak pergi ke Gerar. Kepada Abi Melek. Raja orang Filistin. Saya ingin mengajak saudara untuk bisa melihat. Seperti apa yang terjadi pada saat itu. Alkitab mencatat saudara. Ini bukan kelaparan yang pertama. Saudara semua bersama-sama kita pernah ngalami yang namanya pandemi pak. Satu kali pandemi aja udah cukup belum bu? Udah lumayan kan ya? Kebayang gak? Kalau disini dicatat ini bukan kelaparan yang pertama. Artinya saudara kalau saya masukkan pada keadaan yang terjadi sekarang ini. Ini bukan pandemi yang pertama. Berarti terjadi pandemi yang lain, terjadi pandemi yang lain. Saudara bisa bayangkan seburuk apa keadaan pada saat itu. Satu saja sudah cukup melululantakan ekonomi saudara. Terjadi lagi, terjadi lagi. Karena dikatakan bukan yang pertama. Dan kalau saudara pengen tahu seburuk apa kejadian, keadaan pada saat itu. Bu, dikatakan orang sekelas isa sampai harus ngungsi ke luar negeri. Bukan kota. Dia harus pergi ke Gerar. Buat sebagian dari saudara yang mungkin masih belum memahami saudaraku. Di jamannya Abraham itu orang yang terkaya saudaraku. Yang sampai disetara kan ditakuti oleh raja. Diusir melahan saudara. Karena kekayaannya bertumbuh menjadi begitu besar. Artinya pak kalau kita terjemahkan di zaman sekarang ini, ini keluarga konglomerat. Kalau sekelas konglomerat aja sampai harus ngungsi saudaraku, menurut saudara lho. Pada saat itu buruk gak keadaannya? Buruk sekali. Ini masa yang berat, masa yang gak gampang. Tapi coba kita lihat ayat yang ke-12 kita lompat ya. Kejadian 26 ke ayat yang ke-12. Maka menaburlah Isa di tanah itu dan talang tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat. Sampai disitu. Tadi kita sepakat kalau itu masa yang berat. Betul ya pak? Alkitab di ayat yang pertama mengatakan itu masa apa tadi? Kelaparan. Kok bisa? Di masa kelaparan saudaraku, Isa menabur. Tahun itu juga dia mendapat hasil seratus kali lipat. How can it be? Saya tarik ini ya saudaraku, coba renungkan. Yang namanya masa kelaparan itu apa tau saudara? Masa kelaparan itu masa dimana saudara nabur tapi gak panen. Make sense ya? Make sense ya? Itu masa kelaparan. Itu sebabnya kenapa terjadi kelaparan? Karena panennya gagal. Yang lain gak ada yang panen. Panennya gagal saudaraku. Tapi bagaimana mungkin? Lihat ini. Di masa seperti itu, Alkitab mencatat ada satu orang namanya Isa. Dia nabur. Tahun itu juga nuai seratus kali lipat. Berapa banyak dari saudara yang seperti saya kita jadi bertanya-tanya dong. Apa rahasianya? Kan gitu. Mau dong. Yang lain panen gagal kok yang ini nabur nuainya seratus kali lipat. Coba saudara perhatikan. Dua tiga yuk sama-sama baca. Satu, dua, tiga. Sebab. Taukah saudara? Isa punya Tuhan yang pasti. Sebagian dari saudara kita kadang meremehkan kata ini loh. God bless you. Kita get used to it. Kita dengar kata Tuhan memberkati itu kayak udah biasa di lidah. Tapi tahukah saudara? Isa menuai seratus kali lipat di tengah situasi yang sukar sebab ia diberkati Tuhan. Lihat kiri kananmu katakan. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Lihat depan belakangmu katakan. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Ada berkat Tuhan. Yang membuat Isa kuat di masa yang sukar. Kita lanjutkan ayat yang ke tiga belas. Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama, kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ketika Isa menuai satu kali saudaraku, dia nabur, dia nuai seratus kali menurut saudara itu tuayan yang banyak enggak? Banyak. Tapi saya rasa itu hanya cukup membuat dia menjadi kaya. Coba renungkan saudaraku. Setiap ayat itu punya kedalamannya. Kalau dia hanya ngalami multiplikasi satu kali itu saja, dia jadi orang kaya betul. Tapi ayat ini ngomong, kian lama kian kaya. Berarti kan bukan cuma satu kali. Ditambah lagi. Menjadi sangat kaya. Berarti bukan satu kali, bukan dua kali. Dan boleh saya tanya, Bu, terjadinya di masa baik? Terjadinya ketika semuanya serba baik? Saya berdoa engkau bisa melihat ya saudaraku. Jangan bergantung pada faktor yang tidak pasti. Come on. Kalau yang saudara lihat, faktor yang tidak pasti, hidupmu akan diombang ambing. Maaf saya harus mengatakan ini, mau keadaan baik, mau keadaan tidak baik. Dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai detik hari ini, Pak. Tuhanmu pasti. Dia tetap saja punya cara untuk memberkati pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Orang-orang yang bersandar, orang-orang yang berurusan, orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Perjanjiannya, Tuhanmu pasti. Itu sebabnya melihatnya jangan pada yang tidak pastinya, tapi pelajari perjanjiannya yang pasti. Boleh enggak saya mengajak ada muncul orang-orang Kristen di tempat ini ya saudaraku, yang hidupnya tidak ditentukan pada keadaan di sekelilingnya loh. Karena capek enggak sih saudara kalau hidup, saudara lihat kiri kanan terus gitu, capek enggak sih? Orang kanan, saudara kanan, orang kiri, saudara kiri, orang maju, saudara maju, orang mundur, saudara mundur lah terus gimana? Capek loh. Pegang yang pasti-pasti aja kenapa? Kalau kita sudah tahu situasi dan kondisi itu tidak pasti, kenapa fokus ke sana? Karena pelajari firmannya, pelajari perjanjiannya, setia lakukan itu, terus dengan iman pegang, berjalan sesuai ketetapannya. Yang saya kenal ya saudaraku, dari sejak pertama sali saya kenal Tuhan saya, sejak dari zaman Abraham, Isaac, dan Yaakub. Tuhanku tidak pernah melupakan perjanjiannya. Gunung boleh bergoncang, bukit boleh beranjak, tetapi kesetiaannya tinggal tetap sampai selama-lamanya. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara melihat kalau kita sudah tahu itu saudaraku, kita mau belajar. Jangan yuk perhatiannya dan fokusnya teralihkan pada yang tidak pasti. Jangan perhatian fokusnya, oh kalau ya selama masih ada bos yang selama ini mengangkat saya, ya saya aman. Kalau sudah tidak ada lagi, ya wah saya pasti hancur. Manusia kan terbatas. Kalau selama situasi kondisi politik baik, ya kita aman. Kalau kondisinya tidak baik, ya kita tidak tahu bagaimana. Situasi dan kondisi berubah saudara. Nah kita tuh kepengen belajar, apa sih yang membuat Isa ini, kok bisa ya pak, di masa yang tidak pasti, yang masa yang berat itu, kenapa? Kok yang lain panennya gagal, dia menuai seratus kali lipat, kan itu yang kita pelajari. Tadi kita melihat, yang pertama gak bisa tidak saudaraku, ada berkat Tuhan. Tapi sadarkah juga saudara, yang kedua, sikap hatimu menentukan hasil akhirnya. Saya melihat saudaraku di tengah kesulitan itu, yang saya tahu ya, Isa bukan menyerah. Di masa berat itu, Isa bukan tertundu, karena ada orang-orang di sini di masa berat, habis mentalmu saudaraku, di masa berat tawar hatimu. Berapa banyak yang seringkali bahkan sudah menyerah sebelum bertanding. Tapi yang saya tahu, saya melihat responnya Isa, menentukan hasilnya pak. Seperti apa responnya Isa? Mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Saya perkatakan pribadi, lepas pribadi di tempat ini ya. Ada orang-orang yang mentalnya kuat di masa-masa yang sukar. Ada orang-orang yang responnya benar di masa yang sukar. Ada orang-orang yang memutuskan tidak menyerah di masa yang sukar. Berarti kalau seperti itu Pastor, sekarang kita belajar bagaimana nih kita bisa punya mental yang benar di masa sukar. Alkitab ngajarin seperti apa Pastor? Ketika kita sedang ada di masa sukar, kita mesti punya mental kayak apa? Kita buka yuk, ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4, ngomong gini saudaraku. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, saya tanya. Peperangan itu masa yang sukar apa masa yang gampang? Berat ya? Apabila engkau berperang melawan musuhmu, nah di masa yang berat itu, ditambah lagi. Engkau melihat kuda dan kereta, kuda dan kereta itu gimana saudara? Prajurit kalau perangnya melawan kuda sama kereta itu kalah kelas. Sudah di masa berat, kalah kelas. Bukan cuma kalah kelas, tentaranya lebih banyak daripadamu, kalah jumlah. Jadi kalau saudara ada di masa yang berat, saudara ada di masa yang bahkan secara level, kita itu gak menang. Pertandingan kita itu gak menang. Bahkan secara jumlah kita kalah. Artinya dari segala sisi kita itu gak menang. Tuhan ngomong apa saudara aku? Sama-sama yuk. Maka janganlah engkau takut kepadanya, nya en kecil. Artinya jangan takut dengan semua situasi itu. Pastor kok bisa gak takut? Loh orang kenyataannya kayak gitu ya takut loh pastor. Ya betul. Tapi ada alasan kenapa engkau gak harus takut. Lihat, sebab. Apa saudara aku? Tuhan alamu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dia menyertai engkau. Artinya apa? Kalau dulu dia sudah menolong engkau. Masa kali ini juga dia tidak menolong engkau. That's the point. Oh kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan yang paling meriah saudaraku. Saya itu banyak mendengar beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu jemaat dan dia menceritakan bagaimana dia ditolong Tuhan saudaraku. Saya mengatakan kepada ibu ini, jangan lupa ya bu rasanya ditolong Tuhan. Karena banyak orang pernah ditolong Tuhan ketika ngadepin masalah lagi. Lupa pernah ditolong Tuhan. Kenapa saudara jangan takut? Karena pada saat itu saudara takut. Tetapi Tuhanmu tidak melepaskan engkau. Engkau pernah dilepaskan dari Mesir. Kali ini pun dia masih Tuhan yang sama yang tidak akan melepaskan engkau. Tangannya masih sama yang akan menonton engkau. Masa pandemi saudaraku. Oh senggol kiri kanan, katakan kepada orang di kiri kanan saudara, congratulations. Kenapa? Maaf Bapak Ibu, maaf. Di masa pandemi kemarin banyak lo yang couldn't make it sampai hari ini. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang kehilangan orang-orang yang saudara kasih. Tapi hari ini, the fact that you are here. Congratulations. Tangan Tuhan tidak melepas engkau. Boleh enggak Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen yang gampang lupa yuk. Engkau pernah ditolong Tuhan. Kalau kali ini pun engkau mengalami hal yang begitu berat. Tuhanmu belum berubah, itu yang saya tahu. Manusia bisa berubah. Tuhan tetap sama. Bahkan ayat ini berlanjut saudara, kita lihat yuk. Ayat ini berlanjut ke ayat yang kedua ya, kita baca ya. Ayat kedua ngomong gini, apabila kamu menghadapi pertempuran. Nah ini saudara, kita mesti gimana nih? Di tengah masa berat itu kita mesti gimana? Maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Kalau zaman sekarang seorang pendeta. Pastor, terus gimana? Saya bukan pendeta pastor. Saya boleh tanya saudara, kira-kira kalau pendeta tampil seperti saya datang gini, apa yang saya lakukan? Apa saudara? Firman disampaikan ya. Betul ya. Firman disampaikan. Sama, di zaman itu juga sama. Di masa yang berat seperti itu, firman harus disampaikan. Artinya apa bu? Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Masalah banyak orang sudah masanya berat bu, yang didengar bikin semakin berat. Berapa banyak jujur? Ayo, kemarin masa pandemi. Saudara dengernya yang mana? Waduh, tambah banyak nih yang meninggal. Waduh, waduh. Yang mana? Alkitab berkata, di masa seperti itu, suruh firman yang berbicara. Jangan dengar berita-berita yang bikin tambah berat. Terus bicaranya apa? Dengar, hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan gemetar. Kenapa? Saudara takut, saudara gentar, saudara gemetar, saudara lemah hati. Masalahnya gak hilang. Masalahnya tetap bu. Tambah berat, gitu aja. Tapi, ayat keempat, mengatakan, yuk sama-sama kita baca. Dua, tiga. Sebab Tuhan, alamu dia yang berjalan menyertai engkauan, segen dia ngomong. Aku Immanuel. Aku Immanuel. Kita ketawa, waktu kita baca kisah murid-muridnya. Ketakutan pada saat Yesus tertidur. Masih ingat kisahnya, saudara aku? Murid-muridnya diomba-ngambingkan, omba, ketakutan, sedangkan Yesus ada di sana tertidur dengan nyenyak. Kita tertawa, kita bisa ngomong, ih keterlaluan ya, ini murid-murid ya. Tapi jujur loh. Berapa banyak kita yang sama? Kita lupa, kita berjalan bersama the God of Miracle. Pastor, apakah itu artinya saya gak boleh takut? Ya takut, mah wanusiawi aja, saudara. Gak dibolehin juga, saudara, takut. Emangnya saya bisa melarang, saudara, untuk takut. Tapi setidaknya ketika kau takut itu, sadari ini. You are not alone. Saya gak bisa ngelarang saudara untuk takut. Tapi bersama, saudara pada saat saudara takut itu, sadari kebenaran ini. Immanuel. Tuhan semesta alam, menyertai engkau. Dan hebatnya, saudara, Tuhan itu berjalan bersama dengan engkau itu bukan cuman nganggur, saudaraku. Dia bukan cuman topang tangan aja, saudaraku. Dia bukan santai-santai. Dia berperang melawan musuhmu. Yang menyertai engkau, tidak membiarkan engkau berperang sendirian. Ketika dia berperang, lihat. Dengan maksud memberi kemenangan kepada engkau, 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 engkau. Tepuk tangannya boleh sekali lagi. Lebih meriah lagi buat Yesus, Tuhan kita. Dia bermaksud memberi engkau kemenangan. Jangan menyerah. Jangan mundur. Maju. Di masa-masa berat ya, saudaraku. Pernah denger laku ini enggak, saudara? Sekarang tegaklah kepalaku. Hadapi lawanku. Yang berada di sekelilingku. Apa? Dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Kita itu sadar, kita terbatas. Tuhan yang perang. Tapi di tengah Tuhan perang, kata-kata saudara ini menentukan. Boleh enggak bersorak bagi kebesaran Tuhan. Cheering him out. Tuhannya mas sudah pasti, saudaraku. Sekitanya nih loh yang seringnya ngomong, Tuhan bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Kira-kira gimana ya? Ayo cheering him out. Ayo bersorak buat namanya Tuhan. Itu yang dikatakan Mas Mur 27, saudaraku. Sekarang tegaklah kepalaku. Hadepin. Saudara takut tau bantu apa sih? Kalau saudara takut, masalah saudara selesai. Go ahead. Tapi ketakutanmu mengecilkan kekuatanmu. Sedangkan kau membutuhkan kekuatan terbaikmu untuk melawan masalahmu. So now, bangkit. Lihat, tegakkan kepala saudara. Jangan tertunduk, hadapi lawan saudara. Sadari, kau punya Tuhan yang tidak meninggalkan engkau. Dia berperang bagi engkau. Dia berperang untuk membawa kemenangan. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Pastor sekarang saya masuk lanjutan. Kan ya, saudaraku, bagaimana kita bisa punya mental yang kuat? Kan gitu. Kita sudah tahu tuh, di tengah masa seperti itu mental kita menentukan. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa punya mental yang kuat? Mental kuat itu berjalan paralel dengan iman kuat, saudara. Saya ulang ya. Mental kuat berjalan paralel dengan iman kuat. Artinya, saudara harus membangun imanmu. Bekerjalah untuk membangun iman. Berkali-kali saya mengatakan ini, saudaraku. Kehidupan kita ini, the race of faith. Pertandingan iman, Pak. Tinggal imannya kuat, apa ingat imannya lemah, Bu. Masalah mah ada terus. Jadi, masalah itu bisa saya katakan faktor yang pasti di dalam kehidupan, saudara. Dia ada terus. Saudara mau seperti apapun, masalah itu tetap ada, kok. Saudara sudah ada di atas pun, masih ada masalah, kok. Terasmi, bukan ada di atas, enggak ada masalah, ada di bawah, masalah terus. Enggak juga. Mau di bawah, mau di atas, Pak. Masalah ada terus. Kalau masalahnya sudah pasti, daripada kita bergantung pada ini masalah. Dibangun aja kekuatannya. Kan gitu. Nah, pertanyaannya gimana cara kita bisa membangun kekuatan. Kekuatan paralel dengan iman. Gimana cara membangun iman? Semua tahu dong, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi. Lihat kiri kanan lagi, saudaraku. Lihat kiri kanan, senggol, katakan. Ayo baca firman. Ini pendeta yang satu ini, cerewet terus. Ayo baca firman. Ya memang, saudara, enggak ada cara lain. Ayo dibaca, dibaca firmannya. Saya pernah menyampaikan kepada saudara bagaimana cara Pastor Joe di tengah jalan ketika membangun tempat ini. Saya itu belajar dari suami saya, saudara. Setiap pagi, suami saya itu enggak akan turun dari ranjang sebelum dia kerja firman. Maksudnya gimana Pastor? Pagi hari yang dilakuin Pak Joe itu enggak ada yang lain. Pagi hari, setiap pagi tanpa terkecuali. Pagi hari, saudaraku. Dia akan kerja firman. Kerja firman itu kayak apa, Pastor? Dengar. Terserah, saudara. Ada di antara saudara yang lebih suka baca, kan? Tapi ada kebanyakan. Kebanyakan lebih suka dengar. Enggak terlalu suka baca. Buat saudara yang suka baca, baca. Buat saudara yang lebih suka dengar, dengar kotbah. Kenapa? Karena itu seperti kayak ngumpulin amunisi itu, saudara. Saudara kan mau perang. Saya tanya, ada enggak orang perang, di tengah peperangan baru ngumpulin amunisi? Enggak. Saudara di tengah perang baru ngumpulin amunisi itu terlambat. Saudara ngumpulin amunisi kapan? Di keadaan baik. Di keadaan itulah saudara ngasah pisau, saudara. Di keadaan itulah saudara mempersiapkan semua amunisi, saudara. Kerja firman. Itu bukan di saat kita punya masalah, Pak. Sudah terlambat. Di tengah masalah ya, Pak. Amunisinya keluarin. Itu. Bukan ngumpulin amunisi. Ngumpulin sebelum masalah. Setelah masalah datang, keluarin tuh amunisi. Serang, saudaraku. Nah, amunisinya apa? Tuh. Di tengah masa-masa dimana saudara sudah tidak kuat. Di tengah masa-masa dimana saudara sudah tidak punya kekuatan. Saudara bisa ngomong. Pencobaan yang terjadi dalam hidupku. Tidak akan melampaui kekuatanku. Kalau saudara enggak ngumpulin amunisi itu. Terus keluarnya apa? Enggak ada. Yang ada di tengah masalah itu saudara abis aku. Dan enggak bisa aku. Itu amunisi, saudaraku. Di tengah dimana saudara melihat sudah tidak ada jalan keluar. Amunisi itu akan berkara. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasih dia. Itu amunisi. Harus diisi, Tuh. Kalau enggak kan enggak ada. Saudara enggak ada input, enggak ada output, kan? Nah kalau enggak ada input, outputnya apa? Tergantung input yang dimasukkan, Bu. Kalau inputnya ketakutan, ya outputnya kata-katanya kan habis. Sudah. Tapi yang saya lihat dari Pak Jo, kenapa dia kuat, saudara? Kenapa dia kokoh? Kenapa gedung ini jadi, saudara? Karena amunisinya benar-benar dipegang kuat. Kerja firman. Kerja firman, enggak ada cara lain. Kerja firman. Pastor, memangnya rahasia orang Kristen itu cuma itu-itu aja. Iya. Itu-itu aja enggak dilakuin kok. Mau minta yang lain. Lai mau gimana? Saudara mau kasih saya kasih, wow, yang lebih hebat-hebat lagi. Disuruh doa, disuruh baca firman puasa saja, enggak dilaku-lakuin kok. Gimana? Terus saya itu kadang ngelus, ini loh saudaraku. Gimana ini? Di dalam pertandingan iman, saudara, enggak ada cara lain tuh. Ya itu tuh, rahasianya tuh itu. Lah kalau itu aja, saudara, enggak mau ngelakuin gimana caranya kita bisa menang di dalam pertandingan iman itu. Makanya tidak heran, di masa pandemi kemarin banyak yang rontok. Karena itu, saudaraku. Kita waktu itu masih ingat enggak ya, kita gencar ngomong, gereja on-site, gereja on-site gitu kan. Sebenarnya itu bukan on-site atau online-nya, saudara. Tapi kerja firman ini loh, masalahnya ketika saudara online, kan di Sambi. Online anaknya nangis, lari, balik-balik lagi tadi sampai mana ya? Masih puji Tuhan, balik-balik lagi dimundurin kan supaya dengar. Enggak, puji Tuhan, cepat selesai. Kan gitu. Lagi mana? Akhirnya kan enggak masuk, Pak. Sekarang kalau di sini, saudara duduk, kenapa on-site itu kenapa, Pak? Di sini saudara mau makan kan sungkan. Dan saudara mau ngobrol sendiri sungkan. Mau cetak-cetak handphone, pendetanya ngomong. Jangan handphone. Kan gitu. Mau enggak, mau kan dengerin. Dari yang saudara dengerin, setidaknya sekian persen kan masuk. Nah, itu Bapak Ibu. Hari ini ya, saudaraku, belajar yuk. Kerjakan, yuk. Boleh enggak? Minta tolong ya, saudara. Satu. Satu, yang pertama. Ini senjata, saudara. Bukan pedang, bukan tombak. Yang pertama, beli Alkitab. Zaman sekarang, saudara bahkan enggak harus beli. Buka handphone, download Alkitab. Oke, nanti kalau memorinya habis, yang dibuang jangan Alkitabnya. Sedih loh, saya. Dari semua gamenya dipertahankan. Ini ya, Alkitab lumayan besar. Buang. Jangan ya, Bapak Ibu. Download Alkitab. Terus yang kedua, cari Alkitab setidaknya dalam dua bahasa, Bapak Ibu. Oke. Pastor, kita harus mempelajari dari bahasa aslinya. Ya, kalau saudara bisa bahasa Ibrani sama Yunani, ya mau enggak aja, saudara. Silahkan. Tapi setidaknya, kalau saudara enggak bisa bahasa Ibrani dan Yunani, bahasa Inggris. Karena itu langsung terjemahan yang paling ininya dari bahasa Inggris. At least dua. Saya kasih bekal lagi mau. Cari concordance. Concordance itu apa, pastor? Google. What is concordance? Nanti keluar semuanya, saudara. Pastor, ngapain saya punya concordance? Saya bukan pendeta. Eh, saudara, saat saudara takut ya. Saudara ketik di concordance. Takut. Keluar semua ayat itu tentang ketakutan. Pada saat kau takut, ayatnya bicara apa? Baca itu satu-satu. Katakan pada dirimu sendiri. Itu cara kerjanya. Ini yang paling dasar dulu ya. Nanti satu kali tertarik enggak, saudara? Belajar. Belajar ya. Saya kasih tiga dulu aja deh senjatanya. Apa tadi? Download alkitab. Setidaknya dua. Bahasa. Cari concordance. Itu dulu. Jadi nanti, pastor. Berarti cara kerjanya concordance gimana? Ketika saudara mau cari tentang berkat ya. Gimana hidup diberkati. Ketik aja. Berkat. Keluar semua tuh. Nanti saudara pelajari. Belajarnya gimana, pastor? Belajar tuh gampang loh, saudara. Dibaca. Gak bisa, saudara bakar, diminum, gak bisa. Tapi ketika saudara baca, itu nanti akan muncul, saudaraku. Ada kayak petunjuk-petunjuknya. Satu demi satu nanti saudara akan belajar. Oh, ternyata orang kalau mau diberkati itu kayak gini. Oh, ternyata untuk diberkati itu gak boleh kayak gini. Yang disuruh lakukan, yang dilarang. Jangan dilakukan, kan gitu. Semakin nanti saudara detail, teliti, satu persatu saudara pelajari. Semakin nanti saudara dijagai oleh firman itu. Itulah kerja firman. Saudara sedang ada di dalam keadaan yang berat nih ya. Saudara tak mau tahu cara kerja firman. Taukah saudara, apa yang kau alami? Sudah dialami banyak orang sebelum, saudara. Alkitab berkata, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Senggol kiri kanan. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Saudara gak sendiri. Jangan merasa saudara yang paling berat. Yang sepakat katakan amin. Zaman dulu juga sudah terjadi. Nah terus gimana pastor? Kenapa kok firman bisa menolong saya? Nah dari orang-orang yang sudah ngalami itu, belajarlah. Baca kisahnya. Apa yang dia lakukan yang membuat dia keluar dari masa sukarnya. Apa yang tidak dia lakukan yang membuat dia hancur. Belajari. Itulah kerja firman. Sama seperti saudara kerja di dalam kehidupan sehari-hari. Malas kerja kan hasilnya sedikit. Sama. Saudara malas ngalih kan juga hasilnya sedikit. Kekuatannya sedikit. Imannya kan gak bisa bertumbuh. Sama. Itu sebabnya. Yang pertama saudara. Kalau saudara mau kuat ya. Bangun imannya dulu pak. Iman paralel dengan kekuatan. Bangun. Yang kedua saudara. Yang kedua. Bangun pola pikir kita. Punyai pola pikir yang benar menghadapi masa sukar. Kok bisa pastor? Yes. Pola pikir menentukan hasil. Pola pikir seperti apa? Misalkan ya saudara. Kita punya pola pikir nih ya. Kita punya pola pikir bahwa. Tuhan itu gak akan ngasih kita pencobaan melebihi kekuatan kita pak. Maka dengan pola pikir itu berarti. Sah gak kalau saya bilang. Kalau sudah melebihi kekuatan kita pasti ditolong Tuhan. Pada saat kita punya pola pikir seperti itu. Apa? Kalau orang Jawa bilang kita gak mentiung. Apa mentiung itu? Mentiung itu kayak bambu nekuk itu loh saudara. Apa mentiung? Ya ampun pendeta yang satu ini gitu ya saudara. Bahasa Jawa itu mantep. Apa mentiung? Mentiung itu apa? Saudara terjemahkan mentiung dalam bahasa Indonesia. Satu kata nanti terjemahannya posisi menekuk. Agak turun ke bawah lah. Kan panjang saudara. Tapi dalam bahasa Indonesia cukup satu kata. Mentiung gitu aja. Melengkung. Melengkung. Nekuk gitu. Nah jadi. Kalau kita sudah tahu nih. Pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Yaudah toh. Gak usah susah-susah toh. Pada saat itu melampaui. Berarti dia akan tolong kita. Terus kenapa takut? Berapa banyak juga yang melihat ini saudara ku. Justru di masa-masa berat. Bangkit orang-orang hebat loh. Itu berlaku zaman dulu maupun sekarang. Saya tanya. Daud itu muncul di masa apa? Masa biasa dia gak kelihatan. Dia munculnya di masa berat. Yusuf muncul di masa berat. Isak tadi. Kian lama kian kaya menjadi sangat kaya di masa. Berat. Berarti. Boleh gak saya simpelkan gini. Ada kesempatan di dalam kesempitan. Nah, kalau pola pikir saudara, masa berat habis. Ya, saudara tidak akan menyukai masa yang berat. Tapi kalau pola pikir saudara, masa berat, kesempatan muncul. Daripada fokus pada masalahnya, fokus cari kesempatannya. Karena itu hanya muncul kesempatan itu di masa-masa berat. Di masa biasa dia gak muncul, saudara ku. Seperti yang saya pernah ceritakan, saudara. Di tahun itu, saudara ku, keuangan apa namanya, tahun 98 rupiah. Dari 2.500 jadi 12,5-15 ribu. Itu kan gak terjadi lagi, saudara. Coba perhatikan ini. Munculnya kan di masa berat, toh. Di masa berat, daripada saudara fokus pada masalah yang mana akan membuat saudara merasa lebih berat. Rubah pola pikir, yuk cari kesempatan apa nih di masa berat itu. Berapa banyak orang yang di masa pandemi itu justru yang tadinya, ya saudara ku, gak punya mobil mewah. Itu mobil-mobil mewah dijual terjun bebas itu waktu itu. Di masa pandemi kemarin. Ya selalu, toh. Ada kesempatan, kan? Tiba-tiba, saudara yang misalkan di kedokteran, maskernya bertumpuk misalkan. Yang tadinya gak laku-laku, malah jadi harta benda sekarang, saudara ku. Ya kan, kalau saudara bisa melihat di setiap kesukaran, kesempitan, ada kesempatan. Jangan fokus pada kesempitannya. Carilah kesempatannya. Apa lagi, saudara? Pola pikir apa lagi? Saya itu belajar ya, saudara. Di masa sukar, sekalipun saya gak suka, saya jadi bisa menemukan siapa kawan, siapa lawan. Saya gak suka, saya gak suka. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi jujur ya pak ya, di masa sukar itu saya bisa melihat siapa orang-orang yang tetap berdiri bersama dengan saya. Siapa yang lari meninggalkan saya. Sekalipun buat saya itu sesuatu yang menyakitkan. But yes, disitulah saya tahu. Oke, cukup saya mengerti. Mana kawan, mana lawan. Dan bersyukur. Tapi kalau mindsetnya salah. Oh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Kan gitu terus. Lah orangnya sudah pergi kok, mau saudara tangisin juga. Mau apa? Yang mengerti katakan amin. Cukup kan saudara belajar aja tuh. Dari situ saudara bisa membedakan di kedepan harinya. Mana kawan, mana lawan. Apa lagi pak? Di masa sukar itu apa lagi? Sadarkah saudara? Kekuatan maksimal saudara tidak muncul di masa baik. Kekuatan maksimal muncul di masa sukar. Saudara masih ingat gak tahun 98 tuh sampai ada kisah-kisah anak kecil bahkan bisa ngangkat. Apa namanya? Sampai ada yang bapak-bapak bisa manjat itu. Rumah sampai naik ke atap. Lari melalui atap di tengah kondisi yang kerusuan seperti itu. Itu munculnya di masa apa? Masa berat. Coba di masa yang biasa-biasa. Punya gak keahlian itu? Lihat atap aja saudara cuma liatin. Gak bisa. Tapi tiba-tiba di tengah semua situasi itu. Saudara yang tadinya gak bisa. Ternyata saudara mendiscover. Eh ada kemampuan yang aku gak punya loh. Sebelumnya. Aku gak tahu. Senggol kiri kanan. Ada potensi tersembunyi dalam hidupmu. Yang hanya keluar di masa sukar. Boleh kasih tangan-tangan buat dia sesuai kita? Aduh pastor. Lah kok gak enak? Loh ya gimana saudara? Daripada saudara punya pola pikir yang salah. Kan? Tidak akan menolong. Hari ini. Rubah pola pikirmu. Setting pola pikirmu. Sehingga ketika kau menghadapi masa-masa yang sukar. Kau dapat kekuatan. Engkau bisa melihat apa yang kau belum lihat sebelumnya. Justru akan kau temukan potensi-potensi yang belum ada sebelumnya. Dan yang terakhir saudara. Berapa banyak yang sepakat dengan saya. Bukan hanya dibutuhkan mental yang kuat. Butuh doa yang kuat. Kita berapa waktu ini belajar ya saudaraku. Doa adalah bekerja dalam roh. Sudah dipraktekin belum? Oh, satu, dua, tiga, empat. Ini pelayan Tuhan semua yang amin. Sudah dipraktekin belum? Sudah. Sudah benar ya saudaraku. Kita sepakat ya. Enggak ada yang namanya orang kerja 10 menit bilang sama bosnya. Capek. Capek. Bos, saya ini sudah kerja 10 menit dan saya capek. Saya mau pulang. Itu kalau enggak dicekik sudah sama bosnya. Sama tuh. Saudara ngomong sama Tuhan. Saudara, Tuhan udah capek. Doa 10 menit capek. Kan sering gitu tuh. Doa adalah kerja dalam roh. Bunita, kenapa diulang-ulang? Ya itu tadi tuh loh saudaraku. Diulang-ulang aja kan belum dilakukan. Boleh enggak tolong saya, saudara? Biar saya ganti topik. Segera lakukan. Amin ya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling muria buat Yesus Tuhan kita. Nah kalau doanya Senin Kamis berharap. Ada pertolongan dan berkat yang besar. Ya itu kan ya omong kosong. Doa adalah bekerja dalam roh. Saudara bisa enggak buka warung Senin Kamis. Terus saudara bilang, Mana hasilnya? Kenapa enggak maju-maju? Berapa banyak orang Kristen kayak gitu loh sama Tuhan? Doanya aja Senin Kamis. Puji Tuhan kalau Senin Kamis. Doanya Natal sama Pasca. Nah kalau Natal sama Pasca terus saudara bilang, Mana Tuhan? Mana Tuhan? Nah Tuhan ya bilang ganti. Lah mana? Nah cuman Pasca sama Natal kok saudara-saudara berharap apa? Hari Minggu cuman satu jam. Saya kan enggak mungkin. Sekarang ya saudara kalau saya ini kotbah ya. Melampaui satu jam aja. Di belakang tuh gini-gini sudah. Nah enggak mungkin. Sudara dari satu jam itu dapetnya sampai seberapa sih? Enggak bisa. You have to add it. Tambahkan itu ketika di rumah. Baca. Cari itu. Satu demi satu ya. Nanti dia akan berbicara dalam hidupmu. Di saat-saat dimana kau lemah. Dia akan menguatkan engkau. Karena firman itu hidup. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia memisahkan roh dari jiwa. Dia memberikan kekuatan, pengharapan. Bagi yang tidak punya pengharapan. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Sepakat. Ada berkat. Di masa berat sekalipun. Amin. Bawa sekali lagi di dalam tangan. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluarga mu oleh Tuhan. Kedua tanganmu yang terangkat. Kiranya apa yang dikerjakan. Tangan ini dibuat Tuhan berhasil. Amin. 2024. Tahun berkah. Tahun anugerah. Tahun multiplikasi. Tahun keajaiban. Demi keajaibanmu terjadi. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapak. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan roh kudusnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi katakan. Amin.